Intro Pembangunan Tol Transumatra, Ruas Palembang hingga Betung sepanjang 69,19 km akan kembali dilanjutkan Ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025 mendatang Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Mas Don Channel Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Semoga selalu dilancarkan segala urusannya Intro Di kesempatan kali ini Saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua Membahas pembangunan Tol Transumatra, Ruas Palembang, Betung hingga Jambi Intro Tol Transumatra Merupakan jaringan jalan tol vital yang menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Sumatra Jika sesuai master plan, nantinya ruas tol Transumatra dari Aceh hingga Lampung akan memiliki total panjang 2.800 km yang dikerjakan secara bertahap Intro Hingga kini total jalan tol Transumatra yang telah beroperasional sudah hampir tembus 1.000 km yang tersebar di beberapa wilayah Mulai dari Lampung, Sumatra Selatan, Bengkulu, Riau, Sumatra Utara hingga Aceh PT. Hutama Karya atau HK Persero Tengah mempercepat pembangunan tol Transumatra Termasuk ruas yang menghubungkan Provinsi Sumatra Selatan hingga Provinsi Jambi Sekretaris perusahaan PT. Hutama Karya Persero, Ajib Al Hakim Menargetkan ruas jalan tol Palembang hingga Jambi dapat tersambung penuh secara bertahap Mulai tahun 2025 hingga tahun 2026 mendatang Pihak utama Karya telah menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT Untuk ruas tol Palembang-Betung sepanjang 69,19 km yang sekaligus merupakan bagian dari jaringan jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung atau Kapal Betung Nilai investasi dari proyek ini sebesar 19,98 triliun rupiah Nantinya, jika sudah tersambung penuh, tol Kayu Agung hingga Palembang-Betung akan memiliki total panjang 111,6 km Sehingga, mampu mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari yang sebelumnya 3,5 jam akan menjadi 1 jam saja Dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025 mendatang Kemudian, untuk tol Betung, Tempino, Jambi Saat ini, progres konstruksinya sudah semakin signifikan Tol Betung Ruas Simpang-Sekayu, Tempino, Jambi, Seksi 1A Sepanjang 30,80 km memiliki progres konstruksi mencapai 6,34% Dengan proses pengadaan lahan sebesar 19,88% Ditargetkan selesai pada triwulan 3 tahun 2026 Selanjutnya, Seksi Ruas Bayung Lencir, Tempino, Seksi 3 Sepanjang 15,47 km telah selesai 100% Dan kini, tengah dilakukan uji laik fungsi atau ULF Kemudian, Seksi 4 Ruas Tempino hingga Interceng Nes Sepanjang 18,49 km Progres konstruksinya telah mencapai 31,81% Dengan pengadaan lahan sebesar 99,53% Ditargetkan selesai pada triwulan 3 tahun 2025 Dalam beberapa waktu belakangan Presiden Jokowi Dodo Baru saja meresmikan beberapa ruas jalan tol Trans Sumatra Oke teman-teman Berikut saya tampilkan tol Trans Sumatra Yang baru saja diresmikan Bulan September tahun 2024 lalu Selamat menyaksikan 10 September tahun 2024 Presiden Jokowi Dodo Baru saja meresmikan tol Trans Sumatra Binjai Langsa, Seksi 2 Ruas Tabat hingga Tanjung Pura Sepanjang 26,2 km Selain itu Presiden Jokowi Dodo Juga meresmikan tol Trans Sumatra Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi hingga Parapat Seksi 3 dan 4 Sepanjang 45,6 km Nah jika pembangunan seluruh jalan tol Dari kawasan Palembang hingga Jambi Telah selesai 100% Akan sekaligus terkoneksi Dengan tol yang ada di kawasan Lampung Sehingga Tol Trans Sumatra Ruas Bakau Huni Lampung hingga Jambi Nantinya Akan tersambung penuh Dengan mampu menghemat waktu tempuh 2 hingga 3 jam perjalanan Dengan tersambungnya ruas jalan tol tersebut Tentunya Akan memperlancar Serta meningkatkan perekonomian Di berbagai sektor Termasuk Sektor Industri Dan Pariwisata Ya semoga Pembangunan jalan tol Trans Sumatra Baik yang saat ini Sedang dalam tahap penelesaian Maupun yang akan segera dimulai Dapat selalu berjalan dengan lancar Dan untuk seluruh pekerja pembangunan Semoga selalu diberikan kesehatan Serta keselamatan Hingga proyek ini bisa selesai 100% Kemudian Mampu mendatangkan banyak manfaat Bagi warga masyarakat Oke teman-teman Cukup sekian tayangan video dari saya kali ini Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Mas Don Channel Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton